Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sobat Dapur Channel kesayangan kita semua Kali ini Sobat Dapur mau bikin Toboki Ini merupakan street food Korea Yang akan kita jadikan street food Indonesia Ini rasanya tuh Pedas, gurih, sedikit manis Mantep banget deh Bumbunya ini meresap sampai ke dalam Toboki, pengen tau cara buatnya Cus, tonton videonya sampai habis Oke langsung aja kita akan bikin Toboki ya dari tepung beras 50 gram Ini tepung berasnya supaya Aroma tepungnya hilang Kan biasanya tepung beras aromanya kurang enak tuh Makanya kita sangrai dulu Sekitar 5 menit Kemudian kita sisihkan Jadi Ini aromanya jadi Lebih enak ya Kemudian kita tambahkan Tepung tapioca 40 gram Dan garam Sekitar 1,4 sendok teh Jadikan 1 Dan Kita aduk-aduk dulu ya Biar tercampur rata Lanjut kita akan rebus ini Ya air Ini untuk bikin Adonan Toboki Masukkan air sekitar 100 ml Dan kita tambahkan minyak goreng 1 sendok teh Ini tujuannya supaya adonannya tuh nanti lembut ya Jadi Toboki nya tuh tidak keras Setelah dia mendidih Belek-belek langsung Seketika kita masukin ke tepung Ya jangan ada jeda Supaya si tepungnya ini Panas-panas Kaget dia Disiram air panas Terus kita aduk-aduk Terus kita aduk-aduk Ingat loh ini masih panas ya Aduk-aduknya jangan pakai tangan Pakai dulu sendok Kira-kira udah gak panas Boleh deh pakai tangan Dirabah-rabah dulu Nah ini sedikit kita ulenin ya Supaya bisa dipulung Jangan terlalu lama diuleninnya ya Nanti keras Oke setelah adonannya ini Kira-kira udah bisa dipulung Kita ambil deh nih Sekitar 1 genggam orang dewasa Dan kita linting Kita gulung-gulung ya Sampai panjang Panjang kayak gini Tapi gak gemuk Kurus ya Kurang lebih ukurannya tuh Segemuk Jari dewasa Jari orang dewasa yang gemuk gitu ya Kurang lebih segitu deh Kemudian kita rebus Jadi kita tuang aja Airnya 1 liter Ya Terus kita tambahin Minyak goreng Supaya nanti Pada saat toboki Direbus itu Gak saling nempel Ya Social distancing Bro ya Jangan deket-deket Bahaya nanti Oke setelah airnya panas Kita Cemplungin ya Kita Jorokin ke dalam Air yang udah Sedikit Mendidih Belum terlalu mendidih sih ya Terus kita rebus Sampai dia tuh Ngambang Itu kalau udah ngambang Itu artinya udah mateng Kurang lebih 3 menit lah Setelah mengambang Kita angkat Nah biasanya Ini suka Menciut kan Kalau habis direbus Makanya Ini kita kasih Air Boleh air dingin Biar dia tetap Sekel gitu loh Gak menciut Kayak nyali lo Wah Ya kemudian kita akan bikin Bumbu nih ya Bawang putih Dari Dua siung ini Kita geprek dulu Kemudian kita rajang Rajangnya rajang Kasar aja Jangan halus-halus Ya Segini Cukup ya Kita akan potong-potong dulu Si tobokinya ini Kurang lebih Dua ruas jari Orang dewasa ya Bukan dua ruas jari Orang anak kecil Ini Orang dewasa Ya atau Sesuai selera deh Terserah deh Mau potong-potong Ke apa Pokoknya ini Toboki udah jadi Ya Dan kita akan Bumbuin Supaya Meresap ke dalamnya Ini minyak Secuit Sedikit Maksudnya Kita tumis Si bawang putih ini Sampai harum Wah udah harum Kita masukin Saos tomat Ini rasanya asem-asem Bagaimana gitu Terus sama Saos sambal Pedas-pedas Wah ya Semuanya nih Porsinya sama Tiga sendok makan Dan kita kasih juga Saos tiram Satu sendok makan Ini sebagai pengguri Wah mantep deh pokoknya Ada bawang putih Ada saus tiram Itu gurinya dari situ tuh Kuat banget Nah untuk pedasnya Kita kasih cabai bubuk Cabai bubuk setan Kalau bisa nih Wah pedasnya tuh Sampai Kelojotan Jadi dua sendok makan Ini kalau yang cabai bubuk Asli itu pedas banget Dan kita kasih air Jadi kan ya Nanti tomatnya ini Kan Becek-becek Nyemek-nyemek Gak ada ojek Enak banget tuh ya Jangan terlalu Banjir juga ya Nah Ini kita sedikit-sedikit Masukin airnya Dan garam Setengah sendok teh Jangan banyak-banyak Darah tinggi ntar ya Terus Gula pasir Setengah sendok teh Jangan banyak-banyak juga Kencing manis lagi ntar ya Nah ini Kaldu bubuk Setengah sendok teh Jangan banyak-banyak Ntar sih bego lagi Kagak-kagak ya Itu kagak bikin bego Tapi bikin enak Cuy Oke kita masukin Yang pertama ini Otak-otak Karena disini Gak cuma toboki Ada otak-otak Kita masak duluan Supaya si otak-otak ini Matang ya Karena dasarnya Otak-otaknya belum matang Dan kita masukin Selanjutnya adalah Toboki Kemudian temennya adalah Sosis Wah jadi lengkap lah Sudah cuy Ini ada toboki Ada Otak-otak Ada Sosis Wah Dimakannya Nyemek-nyemek Becek-becek Pedas-pedas Sedikit manis Gurinya ampun Wah mantep deh Langsung aja Kita cup-cupin Dan kita jual Terima kasih telah menonton